Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yaitu Samsung Galaxy A51. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Seperti kabar sebelumnya, Samsung mengadakan acara di PR6 untuk peluncuran ponsel Galaxy A series barunya, termasuk salah satunya adalah Galaxy A51. Ponsel yang telah lama muncul dalam banyak bocoran itu datang sebagai penerus dari Galaxy A50 dan A50s dan spesifikasi yang lebih menarik dari sebelumnya. Berikut ini, harga dan spesifikasi dari Galaxy A51. Galaxy A51 datang menampilkan layar panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci yang menawarkan resolusi Full HD+, dan memiliki aspek rasio 20 berbanding 9. Tidak seperti Galaxy A50, ponsel ini membawa desain layar berlubang yang mirip dengan Galaxy Note 10 untuk menampung kamera selfie-nya. Untuk dapur pacunya, Galaxy A51 ditunagai oleh chipset Exynos 9611 yang dipadukan RAM 4GB, 6GB, atau 8GB, dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB yang masih bisa diperluas hingga 1TB menggunakan kartu microSD. Di sektor fotografi, Samsung Galaxy A51 datang dengan 4 pengaturan kamera di bagian belakang yang disusun berbentuk huruf L dalam desain persegi. Dengan konfigurasi, kamera pertama 48MP lensa utama, kamera kedua 12MP ultrawide, kamera ketiga 5MP lensa makro, dan terakhir 5MP sebagai depth sensor. Kamera ini juga telah disemarkan beragam fitur seperti smart switch, live focus, hingga super steady video. Sementara di bagian depan, telah disemarkan kamera 32MP sebagai kamera selfie-nya. Galaxy A51 sudah menjalankan sistem operasi Android 10 dengan balutan antarmuka One UI 2, dan sistem keamanannya menggunakan pemindai sedih jari di layar, serta ada juga dukungan Dolby Atmos. Sementara untuk membuatnya bisa menyala, ponsel yang memiliki dimensi 158,5 x 73,6 x 79 mm, dan berat 172 gram itu, dihidupkan oleh baterai 4000 mAh, yang datang dengan dukungan pengisian daya cepat 15W. Untuk urusan harga, Galaxy A51 akan dijual dengan bandrol harga sekitar 4,9 juta. Samsung rencananya akan menjual ponsel barunya ini di Vietnam, mulai tanggal 27 Desember. Tapi selain Vietnam, untuk saat ini belum ada informasi tentang ketersediaannya di pasar lain, termasuk apakah akan dipasarkan resmi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video menarik berikutnya. Terima kasih.